Gue kan suka ngantri-ngantriin cewek nih Ibarat kata ojek lah Tepat aja, anterin dong ke tempat gawek gitu sebaratnya Dia kan pasti kalo pulang kan pasti dalam keadaan Kadang mabok gitu ya kan Tapi ketika mereka yang ngajak gitu kan Ngajak? Pernah? Ya pernah bang, ada aja kayak gitu ya kan Udah bang aja sini aja temenin Iya Ya begitulah bang, kadang-kadang ada aja Ya cuman ya kita ga terlalu mikir itu Jadi itu bonus aja sih bang Ajir bonus Olem Clubers, selamat datang di Gacor Gali cerita orang Ini adalah program baru dari M Club Yang mana akan ngebahas dan mengulit cerita Entah itu profesi, entah itu hobi, entah itu tentang Hal yang apapun ingin kita tau Karena ini di edisi pertama Perdana Sesuai dengan huruf abjad Itu adalah berawalan dari huruf A Maka kita memilih untuk membahas tentang Anjelo Bareng gue Donal Disini gue ga sendirian Gue udah siapin narasumber yang memang dia ekspert di bidang Anjelo itu Gue ga mau panjang-panjang Gue ga mau basa-basi Kita langsung sambut aja disini gue udah kedatangan Bang Aje Halo Halo Bang Aje Halo Bang Sehat Bang Alhamdulillah sehat Biar enak gue panggilnya Bang Om apa mas Panggil Aje Aje sih Aje 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 J-J gitu Boleh Bebas-bebas sih Bang Aje Nyambung tadi gue udah bilang Anjelo ya Anjelo tuh apa sih Bang? Anjelo sebenernya emang sebutan aja Bang gitu Kayak ibaratnya Ya gue kan suka nganter-ngantrin cewek nih Ibarat kata ngojek lah gitu Ngojek nganterin cewek ke dari kosannya ke tempat kerjanya gitu Yang ternyata tempat kerjanya dan kerjaannya pun tanda kutip lah gitu Jadi ya udah disebutnya Anjelo antar jemput lontek Anjelo antar jemput lontek Anjir Udah lama tuh Bang? Ya kalo dari awalnya sih Itu kita udah dari umur 18 tahun awalnya Udah-udah Bang Aje jadi Anjelo antar jemput lontek Sejak umur 18 tahun 18 tahun Nah Abang sekarang umurnya berapa? 27-28an lah Mau 28 Anggaplah 10 tahun? Anggaplah 10 tahun Dari 18 tahun udah deket dengan lontek? Ya bisa dibilang Ngarik nih Bisa dibilang begitu ya Karena kita kan sebenernya lebih kayak kerja ya gitu Kita ngojek gitu Ngojek lah ya Ngojek gitu Cuman emang kita bukan kayak ojek biasa lah gitu Jadi lebih banyak nganterinnya Ya cewek-cewek kayak gitu kita nganterin begini-gini Udah di charter juga kadang Udah kenal lah Kurang lebih sih begitu 10 tahun? Udah lama ya menurut gue ya Nah itu awal mulanya gimana Bang? Ceritanya Bang? Maksudnya Abang kenalan sama dia? Apa? Gimana sih Bang? Ya kalo kenal kan sebenernya emang udah kenal gitu Maksudnya orang deket kah? Tetangga? Tetangga Tetangga? Tetangga Jadi disitu rumah deket rumah itu ada kos-kosan gitu Yang isinya tuh banyak lah cewek-cewek begitu nih Jadi ya kayak misalkan kita lagi nongkrong gitu Eh Bang Aje bong-ongga nganterin nih gini-gini Nah ini awal mula nih? Awal mula Awal mula oke Nama sini Eh sebutin gak nih namanya ya? Singkat aja lah Iya pokoknya aja lah MA gitu Kita sebut MA MA ini pelanggan pertama? Pertama ya Dia yang pertama kali Memakai jasa banget Iya gitu Jadi kayak Bang Aje anterin dong ke tempat gawek gitu Berarti ya Ntar gue bayar dah Awalnya sih gitu Kita kan juga awalnya bukan ojek ya Namanya tapi Cuma anter aja lah ya awalnya Karena minta tolong ya Karena minta tolong gitu Terus ya kan juga Bawa cewek kan Bawa cewek gitu Itu siang sore malam Bang? Malam 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 Oke Kita sekitar Sekiran dari Eh Sekiran jam 7 Jam 8 Malam lah Itu Iya Minta anterin ya Minta anterin Kemana tuh bang? Kita bawa aja kan tuh Kita bawa dia Tepat kerja Ternyata kerjanya di diskotik 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 Diara deket rumah abang juga? Iya Jakbus itu juga? Iya daerah Jakbus Diara mana bang? Ini lebih Gimana ya Ngomong nyebut ya Udahlah Pokoknya daerah Jakbus ya Jakbus lah ya Terus Yaudah Dari situ Sering lah tuh Akhirnya kan Kalian Kemana metatangga kan Punya nomornya kan Gitu Yaudah Akhirnya bang Aje Jemput dong Pulang gawe nih Gini gini Atau berangkat gawe udah gitulah ya Tektok-tektok bolak-balik Dari situ Sampai akhirnya Yaudah Orang jadinya ngecape Kita Kita juga tau nih Ternyata si Itu perempuan Kerjanya begitu Akhirnya abang aja Tau Iya Karena kan Dia kan pasti Kalau pulang kan Pasti dalam keadaan Kadang mabok gitu Iya kan Orang mabok kan Rata-rata Suka cerita Jijur ya? Ketika kita di motor Gitu kan Dia cerita lah Begini-begini Tadi sama ada tamu Begini-begini Wah pantesan gitu Ya kan Gue ngira-ngira Ini orang kerja di situ Tapi kagak pernah Pake seragam Oh Udah mulai curik nih Iya Ternyata Lanjut-lanjut bang Oh ternyata dia emang Disitu buat cari yang lain Gitu Tapi emang Emang doi emang Kalenya disitu? Ya Mungkin ya pindah-pindah juga bang Kadang disitu Kadang di tempat lain Gitu Cuman ya kita kan Namanya nganterin Mengantriin aja gitu Iya Gitu udah kurang lebih Sorry Abang Aje single Atau udah meri? Kalau Iya single Kalau misalnya Single Pacar Dulu pernah punya pacar dong Selama 10 tahun ini kan Itu Doi Gimana bang? Tau abang begini? Aja Kepo banget gue Ya ibaratnya Dia mah tau aja Kita cuman ojek aja gitu Ojek aja Nganter-ngantriin orang Kayak gitu-gitu Gak sampe tau Kita Ya Bisa dibilang anjelo Iya Berarti Dalam artian Pacar abang gak tau lah ya Gak tau gitu Gak enak juga kan Kalau tau kan namanya perempuan gitu Kita bawa perempuan Ntar dia mikirnya gimana-gimana Bener-bener Iya Eh bang Menyindung bang Ini kita udah sedain Wah ini sponsor Tadi kan udah minum Sebelum Mulai ini tadi Kita ngomong Tadi Sebenernya MA 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 Nah Dia doang Apa ada yang lain bang Yang abang Ya gitu Karena emang Udah lama ya Narik beginian nih Yaudah Akhirnya Ketika kita udah nganterin si MA Tau-taunya ada temen-temennya Woy bang Yang biasa narikin MA kan gitu Ganterin juga dong bang Kemari Gini-gini Gini Ya dari satu itu Akhirnya Yang lain Yang lain Yang lain Merembet Jadi akhirnya Banyak lah Iya Gitu Cuman yang Kalau yang Emang bener-bener Udah jadi kayak langganan sih Yang sering lah Itu-itu aja Sekitar ada limaan orang lah Lima perempuan Lima tuh Lima Yang bisa dibilang Pelanggan tetap lah ya Iya Tapi kalau yang cuma satu dua Ada lah ya Ada gitu Itu tracknya kok mana aja bang Biasanya bang Ya kayak tadi saya bilang gitu Kalau dari kosan Ke Misalkan ke tempat kerjaan Kerjanya gitu Di skotik Terus ke hotel Tau Kosan lain lah Mana gitu Pokoknya terserah diajalah Dima kemana kita antrin aja Gitu Tergantung Iya Boan kali Mungkin gitu Kita Kita mengantrin aja Mau kemana neng Gini-gini Oke ayo Berarti nih Misalnya abang Biasanya Whatsapp ya Jadi hubunginya Iya Whatsapp Bang J Antrin gue dong Bang J Sibuk agak Antrin gue dong Kemari-mari Gitu Yaudah Kita antrin Kita jemput dulu di kosannya Baru kita antrin Dia kemana Nah Bang J Ditinggal sama keluarga Di rumah Enggak Kita pun udah Udah tinggal sendiri Oh berarti Orang rumah gak tau juga Gak tau juga Taling gitu Tau nya juga Paling ya Sama gitu Ojek-ojek juga aja Gak sampe tau Yang kayak gimana-gimana kan Tapi kalo Orang rumah Pada tau kali ya Profesi itu Wanita itu Ya mungkin Gak tau lah Gitu Kalo soal kayak gitu Kita kan Kita juga kan udah pisah rumah kan Jadi Gak terlalu Ya Di orang rumah taunya Kerja lah ya Kerja dan Duit Ngasih Yang penting kita ngasih aja Kerumah Gak ngerepotin orang Gak ngerepotin Bang Lanjut nih bang Kan kalo begitu Bisa dibilang Nggak nanti ya bang Apanya nih Kadang sehari bisa Berapa kali antar Iya Pendapatan Berapa bang Kalau gue sendiri Ngasih tarif gitu Buat kayak Misalkan dari Jemput kosannya Antarin ke tempat kerja Gitu Yang emang jaraknya kan Biasanya kan Sekitar-sekitaran situ doang Kayak Daerah Yang gue samperin Itu kan daerahnya Emang banyak nih Tempat-tempat begitu Diskotik-diskotik gitu Ya paling dari kosan situ Sampai sana Gue pasang 20 Sekali jalan Sekali jalan Oh berarti misalnya Bang J anterin gue ke A gitu Itu 20 ribu tuh 20 ribu Ntar gue baliknya Begitu 20 ribu lagi Cuman Kalo kadang Ketika mau balik nih Gitu kan Ada aja gitu Beberapa Cewek yang Perempuan lah Ibaratnya gitu Dia seneng lah Gitu Dapet tamunya Yang baik Atau kayak gimana Gitu Kita dikasih juga Ditambahin Dilebihin Ini banget Lebihannya gitu Ada tipnya Ada tipnya juga Kalo doi dapet lebih Dari pelanggan Padahal kita juga kan Gagak bintar ya Cuman namanya Rejeki ya Kecipratan rejeki Ya udah gitu Lagi juga kan Bang J Baik ya Alhamdulillah sih Gitu Pada mikirnya begitu Masa kita yang ngomong sendiri Kalo kita baik Gue jadi kita ikutan betawi Bang Setelah itu nih ya Gue mau tau nih Setelah penghasilan Itu berarti Gak netep bulanan ya Kan lu bilang perhari ya Kadang dapet Iya Begitu Cuman kalo Misalkan emang dihitung-hitung Sebulan Bisa berapa tuh Ada kali bangsa 300-500 Itu dari antar itu doang Iya Nah abang Selain Angelo ini Ada kegiatan lain gak bang Iya Kegiatan lain sih Paling Nongkrong-nongkrong aja Mereka rumah Oh berarti Untuk Penghasilan Dari Bisa dibilang Dari Angelo ini ya Untuk saat ini ya Iya Paling kayak main HP Segala macem Nongkrong-nongkrong aja Karena kan Biasanya Mulai Operasi itu Mulai kerjanya gitu Malam Malam ya Malam Siang Di rumah Di rumah aja Tapi ada juga kadang Yang tiba-tiba Bang antri nih Siang-siang nih Gini-gini Ada Ada juga Siang-siang Ada juga Itu kalo siang Dia kemana bang Iya larinya ya Pasti bukan ke tempat kerjanya Langsung di tujuan tuh Kalo kayak gitu Berarti kan Bisa dibilang Gak nentu ya bang Iya Sekarang kan lagi pandemi nih bang Itu Parah sih Iya Di Angelonya Terus di Kayak di EMA gitu Mereka ya Itu gimana bang Masih lancar apa Atau malah-malah lancar Apa gimana Iya Justru mah Kalo kita ngomongin pandemi Semua Semua jenis pekerjaan juga Lagi pada Khusut ya gen Pada turun ya Pada turun juga gitu Ya kayak Gue ibarat kata Ke tempat-tempat begitu kan Pada tutup Jadi mau nganterin Iya Mau nganterin yang kemana Juga kan repot gitu Iya bener-bener Terus Si perempuan-perempuannya juga Ya paling Dia di kosan aja Ngapain gitu Kalau nanti Ada sih tetep Ada sesekali Kayak Bang Aje Eh hanterin kemarin nih Kesini-sini Ya kita hanterin juga Gitu Cuman gak Rutin Tapi Berarti Dari sebelum pandemi Dan pandemi Berasa banget ya bang Berasa banget bang Biasanya Ya tadi saya bilang kan Kalo gak pandemi Sebelum-sebelumnya tuh Misalnya dapet 300 gitu Bahkan sampe Seneng-senengnya tuh Ampe 500 Nah Gupil 500 Cuman kalo pas pandemi Ya kita nerima cepet Udah syukur banget itu Udah lumayan lah ya Udah di situasi sekarang Bahkan malah gue ucap juga Udah pernah Cuman sekali ngantar uang Selama satu hari Gue ucap Gue ucap doang udah Nih bang 10 tahun ya Tadi Bang Aje bilang udah 10 tahun Jadi anjir lu Pasti ada suka dukanya ya kan Oh banyak banget Gak gue mau kulik nih Kita mulai dari yang dukanya dulu Ada gak yang Lu Lu paling inget deh gitu bang Apa tuh bang Ya Kalo Kita mah Kalo namanya kerjaan mah Suka duka kita terima aja gitu Yang dukanya juga kita Nikmatin aja lah ya kan Karena setiap pekerjaan kan Pasti Punya resiko ya Bener Iya Kalo misalkan dibilang Beberapa kejadian Sebenernya jatohnya jadi lucu sih Kita Kita lebih Nganggepnya itu Kejadian lucu gitu Karena Lucu gimana deh Ya karena kalo kita anggap duka Ya kita bakalan nyerah aja Gitu sama kerjaan kita Weh Lalu fighter banget bang Ya karena kan Kita kan memang hidup Buat kerja aja Bener 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 Gue suka deh Iya Jadi kalo misalkan Kaya duka Gue lebih memilihnya Ngomongnya buat itu Cerita lucu Kayak misalkan Anggapnya lucu aja Iya Naik motor nih Kan kita bawa dia Namanya Namanya bawa cewek Lagi mabok nih Ya kadang dia Ngoceng-ngoceng Ngomel-ngomel Marah-marah Mukul-mukul dari belakang Mukul-mukul dari belakang gitu Kayak Wah ini tadi tamunya Begini-gini Kita kan di motor Begini-begini Goyang-goyang Jadi pelan biasa Iya Jadi Apa tuh namanya Yang buat Ketinyu tuh Sam-sam-sam Jadi kayak gitu Kita denger terima aja Belum lagi yang Udah mabok Apa tuh Doyong-doyong Kita bohong-bobongin Terus Muntah lagi Di Muntah Muntah bang Ibarat kata Ya kita kan gak tau ya Di abis minum apa Minum apa Berapa banyak Kecekokin Iya tau-tau Udah di motor Muntah ya gue Ya Allah Kita udah Akhirnya kena juga Ke badan-badan Iya Ya Kurang lebih Itu jadi kayak Cerita-cerita lucu aja Gitu Itu kan kalau sama Apa Sama ceweknya ya Iya Di luar ceweknya Pernah gak lupa Ada masalah Silep lah Misalnya gitu Silep apa bang Plokis Oh plokis Coklat-coklat Kayak paling Kalau kayak gitu sih Alhamdulillah Gak sampe gimana-gimana ya Paling kali Rajia aja Oh di jalanan Di jalan Karena lu pakai motor bang Iya Iya Nah kadang Kita habis nganterin Eh kita jemput dia Itu kan Cewek namanya cewek kan Kagak pernah mau pakai helm ya Iya bener Iya Kadang pernah mau gitu Rambutnya rusak lah Apa gitu Perawatan mahal Iya Padahal mau udah acak-acakan aja Kadang-kadang dia Jadi kagak mau Kagak mau pakai helm Yaudah namanya kita Itu penumpang kita kan Kita ikutin gitu Terimain ya Lah di jalan kan Kita kagak tau Kapan rajianya nih Tiba-tiba ada rajianya Yaudah kena Gitu Cuman Ya kadang ada untungnya juga Si bawa dia Jadi dia Kadang suka bisa Ngobrol-ngobrol sama Si polisinya Gitu Akhirnya Ya tetap bayar juga Tetap Tetap ditilang lah Tetap bayar Sedang macamnya Kayak gitu Cuman Setidaknya Gak ada pressure yang Kayak gimana-gimana Gitu Saya kan Biar kata gimana Tegang juga banget Iya bener-bener Setidaknya Doi jadi pemanis lah ya Iya Harusnya ibaratnya Lu kena cepek nih Ibaratnya kena tilang Karena Doi jago Ngomong ketu silap Ya paling cuma berapa Gitu kali ya Satuai banget Ya kurang-gitu Ya paling pak Bukan parah ya Iya Lumayan lucu Tapi juga Ngeselin itu Ada kejadian Dimana Gue dipukulin 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 siapa Dipukulin sama tamunya itu cewek Serius loh Iya Sampai begitu Dipukulin Kenapa emang Lu dikira suaminya gitu Agak lah Kalau kita lakinya Makan Gak mungkin kita nyuruh dia Begitu kan Itu gimana-gimana Iya jadi ceritanya Kita kan dipanggil sama dia kan Buat kayak bang aja Yang dia jemput dah sekarang Oh udah kelar nih Biasanya Udah kelar mau jemput Kita kan standby Kita jemput Di tempat dimana gitu kan Terus Tiba-tiba Dia berantem ternyata Di depan tempat kerjanya itu Pinggir jalan Di depan Ininya Diskotik Berantem Pukulan Kagak Namanya perempuan kan Naman sama Iniannya Sama tamu-tamunya Malem nih Malem Berantem Terus gimana lu bisa dipukul Kenapa Gimana Ya dipukul Gara-gara itu Kita kan Ngeliat dia Namanya Kita laki-laki Yang ngeliat perempuan Dipukul kan Kasian gitu Jiwa hero lu Lebih sebenernya Lu bukan Lewat Lebih kayak Kita nengahin aja gitu Kasian lah Terus kita mau niat misain mau nengahin lah jadi kita yang ditimpa gitu kita ditimpa bang sampai diinjok juga pernah itu ya untungnya bagusnya nih karena emang saya sering bolak-balik situ ya jadi keamanan situ sekuritis itu udah kenal nih emang muka saya oh lu dibelain dibelain di apa ya dipisahin aja gitu bisa in the way to manager-manager juga dateng kurang manager-manager ini dateng gitu gitu agar saya dipisahin udah Mas udah kesananya cabut udah gini ya udah kita cabut aja bawa tuh perempuannya kan YouTube perempuan nangis-nangis kita tenangin kita beliin teh botol dulu gitu akhirnya dia juga enak sama kita percaya-percaya dilindungi Iya karena kan kita ya sebagai kita kenawarinya jasa ya biasa jadi kita bener-bener harus jaga-jaga lah kita servis lah gitu ibaratnya iya sih gila ya 10 tahun sampai dipukul sampai dipukulin Bang tuh itu enggak terlupakan banget berarti ya akhirnya ya besok-besoknya ketika ngajakin kayak gitu kita lihat-lihat dulu nih Oh jadi waswa iya dia besok eh dia di depan sendirian Kak apa-apa mau kayak gimana ntar berantem lagi lah kita lagi yang kena ya jadi kayak misalkan ya udah kalau emang udah balik di tungguin depan dah nih di depan gitu enggak usah di deket situ lagi dan gak gitu-gitu lagi ya gitu Nah itu kan duka-dukanya ya dari rajia kena kecilang kena kemuntahan iya betul dipukulin sekarang suka-sukanya Bang apa nih yang yang pernah lu rasain gitu karena otak liar gua udah kemana-mana nih suka-suka ya kalau misalkan Tani bilang suka sih ya enak sih gitu Maksudnya kadang-kadang kan yang tadi gua bilang dia baik-baik juga kan gitu walaupun dia ya entahlah orang memikirnya dia kerjaannya kayak gimana cuman kan kita yang lebih tahu personalnya dia kadul balik lagi ke sih iya lagi ngobrol di motor gini-gini nanti dibaliknya pas udah nyampe dikasih tip ya tapi itu juga terganteng kalau emang tamunya lagi baik jadi mutil lagi bagus sesuaimu Iya kalau pendapatan susah pendapatan juga kalau emang tamunya mempelit mah iya wah yang tadi gua bilang ya dipukul-pukul iya bawa-bawa ya itu udah bener-bener tapi Bang itu cuma kan eh lo pernah ditraktir nggak mau doi gitu kali gimana ya kalau ya gitu ya pernah dikasih makan juga misalkan Bang J udah makan belum gini berdoa-doa terjek gini iya ajak makan akhirnya makan stik pernah serius ya makan stik ya kan gitu ya cuman ya bekasan dia gitu ibatnya dia beli stik berapa gitu kan tapi emang baiklah ya baik-baik-baik berarti kan stigma orang kan kalau ngeliat cewe begitu mikirnya aku udah yang Jutek Iya gitu ya kan betul-betul ya karena kan enggak kenal Bang kalau ada belum enggak kenal makata sayang wuih cakep ya jadi kuat saya nih AJ 2021 iya ketika gua kenal sama dia tapi dia belum tentu sayang Bang gitu hahaha karep lu Bang emang sorry di bawah masih-masih ini eh lu kan bilang katanya udah pulang mabok iya lu bopong dia ke motor iya betul ke kosan ya itu ada kejadian-kejadian unik ya Zio Bang unik gimana deh hahaha ya lu tau mikiran cowol lah gimana kalau kayak gitu sih sebenernya kan hahaha ya kita kan cuman jaga pelanggan aja ya jangan sampai pelanggan kita mikir kita itu kurang ajar atau kayak gimana kan jadi kita ya enggak seberusaha mungkin kita agak kurang ajar juga sama mereka gitu tapi ketika memang merekanya yang ngajak gitu kan ngajak pernah ya pernah Bang ada-ada aja kayak gitu ya kayak misalkan pulang mabok gitu atau pulang habis begituan di kentang gitu kan entah tamunya kagak enak ya mainnya atau kayak gimana gitu nggak puas Iya kita suka digoda-godain gitu ya cuman kan kita kan bawa motor ya oh dimotor nih gede-godain gitu gede gimana ya kayak tanya-tanya emang punya abang gede Bang apalah gitu anjir ke situ abis itu gitu bang jadi kita kita juga kan grogi juga ya namanya laki gitu dibawah gitu lu nggak bilang Bang enggak lu tantangin mau lihat gitu ya kagak kita tetep enakin aja gitu ya ikutin bercandanya cuman enggak terlalu inilah benar-benar ya tapi ya akhirnya karena dia mabuk apa segala macem nggak bisa pulang eh maksudnya doyong kan nyampe kosan juga doyong ya gua anterin juga sampai kamar gitu Wah gitu deh pokoknya dong ceritanya Bang doi masih tinggi Iya lu aja ke kamar doyong ya kita kan ya kita dulu intinya ya niatnya kan kita nganterin dia gitu ya gimana-gimana kita antren sampai kamarnya karena orang daerah situ orang kosan situ juga udah kenal lah berapa kali saya nganterin mereka-mereka atau Bang aja iya terus ketika ya kalau misalkan udah nyampe udah didalem gitu desain tidurin gande gini tidurin rebain gitu maksudnya yang bener-bener baik lu biasanya pertama omongan itu yang bener-bener 6i kita rebain aja dulu ya kan kita rebain doang kita rebain gini ini terus kadang di bilang udah Bang aja sini aja temenin Iya 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 begitulah Bang kadang-kadang ada aja cuman ya kita enggak terlalu mikir itu jadi itu bonus aja sih Bang anjir bonus bonus akhir tahun dulu nggak sering juga gitu kita juga mikir juga kan wah keamanannya gimana kan ya bener-bener ya nggak tahulah gitu ya lagi juga takutnya kalau sampai misalnya kejadian ya kan anggaplah kasarnya gratisan gitu Iya itu bakalan kikuk kali lo kedepannya ketemu dia tadinya gua mikir begitu cuman ya besok-besoknya ternyata itu seorang itu perempuannya biasa-biasa aja juga lagi gitu ya kayak enggak terjadi apa-apa juga ya nggak tahu mungkin karena dia mabok atau kayak gimana ya gua mah ya udah gitu lu juga ya dia begitu ya kita juga kan profesional aja gitu jadi kita ikutan biasa aja itu iya kita gak ada apa-apaan kita profesional juga aja ya di gilebang aja 10 tahun sampai gitu gratisan aja ya sebenernya bukan gratis sih jatuhnya nggak bayar juga tapi ya tapi kan cuma itu 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 berarti kredibilitas lu dipertaruhkan lubang harusnya takutnya ya itu takutnya ya ngiranya gini entah lu dites kah nah takutnya kan begitu ya di momen itu ternyata enggak gitu ternyata emang disuruh aja gitu ya ternyata lolos lolos kita suruh nikmatin aja bener-bener Aduh anjir lo anjir lo ada lo kan gimana ya hahaha gitu enggak enggak itulah enak enak lah Bang sebenarnya Bang jadinya eh bang eh sebenernya lu ada ini ini sebuah profesi ini pernah terbayang gak sih Bang dihidup lu gitu ya enggak ada Bang kalau pasti namanya baru lulus sekolah dulu kan pengen-pengen ngomong-ngomong tahun iya pengen kerja pengen ya nikmatin masa muda lah ya bener-bener lebih ini temen kan ya ya di ketika 18 tahun kan itu gua keluar dari rumah ya gua cari duit lah gitu kerja lah tapi kan cari kerja kan enggak gampang Bang apalagi sekarang kan bener-bener udah punya orang dalem dulu harus jago gitu-gitulah minimal punya modal lah juga kan akhirnya ya gimana ya modal gua cuman motor apa segala macem ya tiba-tiba ditawarin sama si cewek itu buat nganterin ya saya nganterin ya selagi berpenghasilan lah ya iya aja saja ya oke oke nih Bang udah sampai titik ini gue mau nanya nih kedepannya nih Bang ini lu kira-kira mau ada kayak gimana nih harapan lo kedepannya mau kayak gimana nih dihidup lu Bang apakah mau tetap jadi anjil lu aja apa gimana ya harapan kita Pak makanya kita udah kebayang Wah gua kalau udah nikah sih udahlah gitu mencari coba cari kerjaan yang lain apalagi kalau ntar punya anak kan ya enak gitu anak gua kira-kira gimana gimana atau bini gue mikir gimana gimana jadi ya pastinya gue bakalan nyari yang lain gitu ya nggak selamanya lah cuman sebelum menunjukkan ke situ ya kita jalanin apa yang ada aja sekarang Iya bener-bener Bang aja udah sampai mikir kesitu ya udah pasti ya semua orang pasti mikir yang terbaik lah buat dirinya maksudnya setelah udah nikah dan punya anak ya ya udah lewat lah cari yang udah yang yang bener lah gitu ya netep betul oke oke deh Bang Aceh thank you banget udah mau sharing-sharing bareng nih ya karena gue yakin nggak semua orang mau sharing terbuka kayak gini ya ini kan gue juga gue begini biar orang juga nggak terlalu stigmanya gimana gitu karena semua orang kan pasti punya pekerjaan masing-masing punya resiko masing-masing bener tapi juga dia melakukan itu karena emang ada sesuatu ada kebutuhan ada apa segala macam jadi tolonglah lebih saling menghargai aja gitu bener-bener banget kayaknya kita ada-ada banyak ada banyak hikmah yang bisa kita ambil juga ya selain dari ternyata nggak semua wanita yang mungkin berprovosi seperti itu itu selalu jelek gitu Jutek buktinya mereka juga baik ke Bang Aje dan Bang Aje pun bisa menjalankan kepercayaannya gitu gue sampai kayak gimana-gimana oke gitu aja deh Bang Aje ya oke thank you Bang biar rezekinya lancar amin biar harapan kedepannya tercapai sekali lagi makasih banget udah mampir di podcast Gacor kayaknya untuk edisi ini selesai dulu dengan gua Donald terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya bye 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 Terima kasih.